Intro Setelah didesak dari kalangan DPRD Ngawi untuk segera dilakukan perbaikan pada bangunan atap ruang kelas 3 SDN Sidolaju 7 yang robo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud mulai mengalokasikan anggaran 200 juta rupiah untuk rehabilitasi. Penghitungan kebutuhan anggaran tersebut mengacu hasil asesmen dan audit yang dilakukan oleh tim dari Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi, Samirun menjelaskan, Sesuai hasil koordinasi dengan Inspektorat dan PUPR, maka diketahui kebutuhan anggaran untuk perbaikan atau rehabilitasi atap bangunan di dua ruang kelas itu mencapai 200 juta rupiah. Saat ini, prosesnya juga sudah mulai masuk pada pengusulan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Harapannya, pada perubahan APBD tahun 2022 ini, anggaran tersebut disetujui dan segera dilakukan perbaikan. Diakuinya, untuk robohnya bangunan atap ruang kelas di SDN, Sidolaju 7 beberapa waktu lalu luput dari pengawasan. Terlebih tidak adanya anggaran untuk pemeliharaan secara berkala tersebut, maka sebenarnya baru akan dialokasikan pembangunan atap rehab melalui dana alokasi khusus DAK di tahun 2023. Sidolaju itu nyampe berapa Pak, kebutuhan anggaran? Proyeksi aja, kurang lebih. Ya, gini Mas, gini, gini. Sidolaju 7 ya, Sidolaju 7 itu kemarin sudah kita bareng-bareng dengan inspektorat. Inspektorat itu kira-kira kebutuhan dua ruang setelah 200 juta. 200 jutaan ya? Ya, nanti harapan kita karena permasalahan kita ini pada atap, atap yang dibuat dari kayu, sehingga nanti ke depan akan kita ganti dengan atap yang jaringan aja, yang tahan raya putamanya. Jadi harapannya itu 100-200 jutaan. Kita usulkan dari dina seperti itu. Dan ini nanti dipenuhi di perubahan? Insya Allah, insya Allah ya. Jadi kami sudah laporkan kepada pimpinan Pak Kepala Dinas, terus beri kerja menindaklanjuti ke Bapak Benda, ke bagian keuangan, jadi sudah di pimpinan saja. Insya Allah nanti tahun tidak lama kemudian, itu segera kita perfect. Seperti diketahui, robohnya atap bangunan SDN Sidolaju 7 berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar KBM yang terganggu. Bahkan hingga kini, pihak sekolah masih mengalihkan pembelajaran siswa di ruang perpustakaan dan musola sekitar sekolah, sehingga perlu upaya inventarisasi terhadap kondisi bangunan gedung sekolah agar tidak membahayakan siswa. Dari Ngowi, Ali Susilo, Garda TV Dari Ngowi, Ali Susilo, Benbarni, Dari Nghi, Ali Susilo, Benbarni, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.